Ya ini saya cek dulu ya kan sebelum saya packing, ini saya nyalain, proses booting, proses booting, nah ini tadi udah bunyi, klik, nah ini saya coba dari port yang ini ya kan, ini saya remote, saya refresh ini, ini bisa, terus saya cek resource-nya, ini nggak ada ini ya, informasi tentang bad sector ya, di sini nggak ada ya, biasanya kayaknya pernah lihat ada, tapi ini saya cari-cari nggak ada, research di router board, seperti ini, nah ini saya coba port di sampingnya, ini tadi port ether 6 ya, nah ini ether 1, kombo, saya cek, nyala, terdeteksi MAC address-nya, saya di remote, terus, ini nyala ya, kombo-nya, terus ini ether 2, saya nyalain, saya co-login, ini nyalain, ini saya cek, ada terdeteksi port-nya, nah ini bisa, terus ini saya cabut lagi, masuk ke port 3, ini nyalain, ini terdeteksi MAC address-nya, nah ini 2, sekarang yang nomor berapa ini, sebelahnya, nyala, ada terdeteksi, bisa remote, sekarang sebelahnya lagi, nah nyala, saya terdeteksi, connect, saya cabut lagi, sebelahnya, nyala, MAC address-nya, terdeteksi, nyala, saya pindahin lagi, ini padahal udah ya, tadi ya, pertama, terdeteksi, refresh, connect, bisa, ini yang terakhir, yang port POE, boot, ini, nah, kondisi, terdeteksi, ya, nyalain, juga bisa masuk, ini saya, reset ya, kan, reset configuration, jadi nanti biar akan bisa, ngatur sendiri password-nya, kita reset, kita reset, bunyi, speed, nyalain, jenalan, keep it, Sudah kedeteksi Admin kosong kan Ini bisa remote ya kan Sudah gitu ya Selesai Kondisi ininya Ini mau saya packing